Oke kali ini saya akan membahas tentang receiver parabola Skybox I1 plus yang A265 Aps plus ya jadi ini saya sudah beli sekitaran lima bulan yang lalu ini saya sudah memakainya sekitaran lima bulan kelebihannya yang ini dibandingkan yang yang lama dia sudah A265 dan Aps plus ya ini bisa anda cari di Google untuk referensinya apa itu H265 dan Aps plus ya disini kalau dari segi bentuknya sama dengan Skybox I1 all yang lama ya USB-nya disini power menu ada volume-nya channel ya dan di belakangnya disini untuk antena disini colokan USB disini untuk HDMI ya ini untuk RCA disini ada RS-232 di tombol powernya on-off nah kalau Skybox itu biasanya memang di belakang ada power on-offnya dan di depan ya kegunaannya sebentar saya perlihatkan untuk power yang depan untuk apa yang di belakang untuk apa Oke kita coba nyalakan Oke saya sudah pasang ini kabel HDMI nya untuk TV karena Skybox ini waktu saya beli sudah dilengkapi dengan kabel HDMI ya kita coba nyalakan nyalakan nya itu untuk awalnya yang on-off di belakangnya ya untuk power depannya itu gunanya untuk mematikan ini saya tekan mati tapi display-nya masih hidup untuk mematikannya lebih amannya kalau kita meninggalkan rumah Skybox i1 plus ini sudah dibekali dengan sistem bisa membuka acakan biskai powerpu dan tambah ya itu yang saya ketahui untuk saat sekarang ini ya untuk remote-nya sama dengan Skybox i1 all ya mungkin sama dengan atau model Skybox i1 yang lainnya misalnya Skybox i1 new dan mungkin yang lainnya yang combo juga ya Nah untuk Skybox i1 plus ini yang lumayan peka untuk sinyalnya menurut saya karena saya juga memakai Skybox i1 all ya untuk kepekaan lebih peka yang Skybox ini saking peka-nya kalau di Skybox i1 all untuk tpr i4 tidak terlalu bagus sinyalnya tapi kalau di Skybox i1 plus ini nah ini dia 55% untuk kualitas sinyalnya terkadang kalau malam 60% hari ini coba kita melihat isi dalamnya sistemnya ya sv-nya nah ini dia network konflik online movie aplikasi ada ap tv k-edit k-editnya ini ada bermacam-macam acakan ya yang sudah bisa dibuka ada powerpu selain itu ada bis di atau bis K ada tambah ini sudah ada konsen serinya juga ya selain itu bahasa bisa bahasa Indonesia penaturan usd daftar satelit daftar satelit saya yang ini telah apa Telkom Intelsat 19 Asisat 7 Taikom Cinasat Cinasat 16 Cinasat 10 ya Cinasat 6B ok sekian dari saya untuk kali ini kita ketemu di video yang lainnya selamat menikmati